Halo guys, kembali lagi bersama gue, Ibis di game Minecraft Pocket Edition lagi Wow, ya guys, jadi kali ini gue akan kasih tutorial nomad lagi ya Dan kali ini gue akan kasih tau sama kalian tentang cara membuat mobs tropi atau piala dari mobs di MCPE, no mod dan juga no add-on ya guys Seperti yang udah kalian lihat sendiri di belakang gue ini, ada piala mobsnya ya guys, bisa kalian lihat sendiri Ada piala yang terbuat dari zombie pikmen, villager dan juga enderman, wow, dan ini sangat keren sekali ya guys Jadi langsung aja check it down Iya guys, jadi untuk membuat piala mobs atau mobs tropi seperti ini, kalian tuh butuh 2 items ya guys, yaitu bloknya dan juga spawner eggnya Jadi terserah kalian ya guys, mau pilih blok yang mana, disini ada banyak sekali macam blok yang bisa kalian pilih tentunya Disini misalkan kita akan memakai ini, ada blok of diamond atau mungkin pakai ini, beacon Terserah kalian ya guys, mau pakai yang mana, disini kita mungkin akan pakai yang ini, blok of diamond, oke Jadi kita akan memakai blok of diamond ya guys, dan ya terserah kalian mau blok yang mana aja Kemudian kalian butuh item yaitu spawner eggnya ya guys, yang akan kalian gunakan sebagai tropi atau pialanya Terserah kalian ya guys, disini gue punya zombie pigmen, villager dan juga enderman Dan nanti kalian bisa pilih sendiri mobs-mobs yang lain Disini mungkin kita akan pakai enderman aja ya guys, jadi kita akan buat enderman lagi disini Enderman tropi, jadi seperti ini Kemudian pastinya kita butuh komen blok ya guys, jadi ya kita udah punya komen blok disini Barang siapa yang masih belum tau cara mendapatkan komen blok, disini gue akan ambil lagi ya guys Meskipun sebenernya pasti kalian juga udah pada tau semua cara mendapatkan komen blok Oke kita akan mengambil komen blok disini, gif, ok, exp Kemudian komen blok ya guys, jadi seperti ini Sangat mudah sekali, jadi kita akan mengambil komen blok lagi ya guys, oke Jadi langsung aja kita klik enter dan kita udah mendapatkan komen blok ya guys Wow, dan iya cuacanya hujan bro Jadi kita akan ganti dulu karena ini tidak mengenakan sekali Oke kita akan mengganti ke wither Clear, oke seperti ini ya guys Jadi kita akan membuat mobs tropi lagi, mungkin kita akan mengambil mobs-mobs yang lain ya guys disini Ya atau mungkin kita akan pakai villager aja Oke atau ya terserah kalian ya guys, nanti mau pilih mobs yang mana Disini kita akan memakai ini aja ya guys, memakai enderman Jadi disini kita akan siapkan lubang, satu blok seperti ini ya guys, bisa kalian lihat sendiri Kemudian kita akan taruh komen bloknya disini Kemudian kita akan masuk ke dalam komen bloknya Dan kita klikkan ya guys di komen inputnya Kita klikkan yaitu tp atau tp kemudian add e kemudian kurung buka seperti ini Kemudian tipe, tipe sama dengan ini sama dengan mobs jenisnya kalian ya guys Mau pakai mobs yang mana disini gue pakai enderman Jadi disini gue klikkan enderman Oke seperti ini ya guys, jadi kalau kalian mau pakai mobs-mobs yang lain silahkan Jadi kalian tinggal ganti di bagian tipenya ini ya guys Jadi disini gue pakai enderman, jadi gue tuliskan tipe sama dengan enderman Kemudian gue kasih kurung tutup dan spasi Kemudian disini kita akan menentukan koordinatnya guys Dimana kita akan spawn mobs tropi itu Jadi disini kita akan mungkin spawn disini aja ya Oke kita akan naik ke blok sini dan kita akan langsung saja guys menentukan koordinatnya Disini kita akan menentukan koordinat, caranya gampang sekali Disini tp add p Oke seperti ini, kemudian kita kasih tanda seperti ini Tiga kali Oke seperti ini ya guys, jadi kita akan menentukan koordinatnya Tp add p, kemudian 3 simple sign seperti itu Jadi sangat-sangat simple sekali Oke kita sudah mendapatkan koordinatnya yaitu 607, 5, minus 26 Jadi kita akan langsung menuju ke dalam komen bloknya lagi Dan kita akan mengklikkan disini ya guys Yaitu 607, 607, 5, kemudian minus 26 Oke seperti ini ya guys, kemudian kita akan mengganti blok tipenya menjadi repeat Kemudian conditionnya tetap unconditional Kemudian restonnya kita ubah ke always active Oke seperti ini ya guys, jadi langsung aja kita akan ke sini Dan kita akan langsung kasih bloknya seperti ini Buat ya, biar agar nampak semobs trophy ya guys Kemudian disini langsung aja kita akan spawn enderman Bam, dan bisa kalian lihat sendiri guys Oh my god Sekarang kita sudah punya enderman trophy ya guys Bisa kalian lihat sendiri Wow, dan dia tidak akan kemana-mana ya guys Meskipun nanti endermennya akan teleportasi kemana-mana Dan akan langsung segera kembali ke sini lagi ya guys Bisa kalian lihat sendiri Wow, jadi mobs-mobs disini tidak akan pindah kemana-mana ya guys Oke, mungkin kita akan mengganti pakai ini aja Akan pakai block of diamond Dan wow, ini sangat keren sekali ya guys Bisa kalian lihat sendiri Oh my god Ya guys, jadi seperti itu aja ya A few moments later Yo, oke guys Mungkin sampai disini dulu ya tutorial kali ini Dan ini no mode dan juga no add-on ya guys Jadi ini tidak pakai mode dan juga tidak pakai add-on tentunya Dan ya guys, jadi jika kalian suka dengan video kali ini Kalian bisa klik like atau suka Dan jika kalian masih baru di channel ini Kalian bisa klik subscribe atau berlangganan Dan aktifkan notifikasi atau loncengnya Dan itu akan membuat kalian menjadi orang yang terhebat di dunia ini guys Wow Ya guys, jadi disini Gawai Bis Gue pamit untuk diri guys Bye-bye and salam HB guys Bye-bye 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 Bye-bye